Ketua PSSI-nya Thailand, Nualfan Lamsam alias Madame Pang mengucapkan permohonan maaf atas hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand yang menjamu Korea Selatan di Raja Manggala Stadium harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-3 Selasa, 26 Maret 2024. Berkat hasil ini, timnas Thailand terancam tak dapat lolos ke fase selanjutnya. Pasalnya Thailand terdepak ke posisi tiga klasemen, di bawah ranrap China serta pemuncak grup C Korea Selatan. Walhasil selepas laga, Madame Pang langsung turun ke lapangan sembari memberikan gestur permohonan maaf. Sembari menunduk, Madame Pang menyatukan kedua tangannya di depan dada. Hal ini dilakukan setelah target dari Thailand meleset saat menjalani partai kandang. Alangkah baiknya kita mendapatkan satu poin, ujar Madame Pang dilansir melalui Siam Sports. Saya merasa bersalah kepada semua orang, lanjut ketum Federasi Thailand, FAT. Kendati demikian, Madame Pang tetap mengapresiasi perjuangan tim.